Hai semua Assalamualaikum selamat datang kembali di channel Amafan Cooking Di video kali ini saya mau berbagi resep kue yang asalnya dari Arab Ini namanya kue kamir ya teman-teman Rasanya enak banget, lembut, cocok banget dijadiin temen ngetek atau untuk ide jualan Cara buatnya juga gampang banget ya teman-teman Nah buat kalian yang penasaran gimana cara buatnya serta apa aja bahan-bahannya Simak terus video ini sampai selesai Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini Boleh dong tekan tombol subscribe-nya dulu Serta nyalakan notifikasinya agar kalian gak ketinggalan jika ada video terbaru dari channel kami Oke langsung aja ke cara membuat Disini sudah saya siapkan 200 gram tape Kemudian saya lumatkan menggunakan whisker seperti ini Boleh juga menggunakan garpu Nah ini gak usah terlalu halus ya teman-teman Cukup sampai seperti ini saja Kemudian tambahkan 2 butir telur Masukkan juga 100 gram gula pasir Kemudian kita aduk semua bahan sampai tercampur rata dan gulanya larut Nah ini sudah tercampur rata Gulanya juga udah larut Selanjutnya masukkan tepung terigu sebanyak 250 gram Ini sambil saya ayak biar tidak ada tepung yang bergerindir Selanjutnya tambahkan 1 sendok teh ragi instan Kemudian ini kita aduk Sambil kita masukkan santan Disini saya pakai 300 ml santan dimasukannya bertahap ya Oh iya untuk santannya sebaiknya dimasak terlebih dahulu Biar kuenya gak cepat basi ya teman-teman Dan gunakan santannya ketika sudah hangat-hangat kuku ya teman-teman Atau suhu ruang Ini santannya dimasukkan bertahap sambil terus diaduk Sampai adonannya halus dan licin seperti ini ya teman-teman Selanjutnya kita tambahkan 60 gram margarin yang sudah dilelehkan Dan 1,4 sendok teh garam Kemudian ini kita aduk kembali sampai margarinnya benar-benar tercampur rata ke dalam adonan Nah ini sudah tercampur rata Mau saya lanjut aduk menggunakan spatula untuk memastikan Kalau adonannya ini sudah benar-benar tercampur rata ya teman-teman Sekaligus merapikan yang ada di pinggiran adonan Kemudian ini adonannya tinggal kita istirahatkan kurang lebih selama 1 jam Dan ini dia setelah 1 jam sudah mengembang ya teman-teman sampai penuh ini wadahnya Lalu langsung aja kita kempiskan dengan cara diaduk-aduk seperti ini Biar udara yang terperangkap di dalam adonannya ini keluar ya Nah ini sudah cukup Selanjutnya tinggal kita panggang Untuk teflonnya Di sini saya pakai teflon kue lumpur yang lubang 8 Dan ini sudah dipanaskan sebelumnya Masukkan adonannya sampai 3 perempat dari cetakannya ya teman-teman Kemudian kita tutup masak hingga setengah matang Jika sudah setengah matang seperti ini Boleh diberi topping Di sini saya pakai kismis Ini biar tampilannya lebih cantik dan rasanya lebih enak ya teman-teman Jika tidak mau pakai topping juga tidak apa-apa Rasanya tetap enak ya Nah kita masak sampai atasnya ini kering ya teman-teman Setelah itu kuenya ini kita balik Dengan cara seperti ini Jadi nanti di bagian atasnya juga berwarna kecoklatan ya teman-teman Nah lakukan sampai selesai Kemudian tutup dan masak kembali kurang lebih selama 3-5 menit Nah ini setelah 3 menitan ya teman-teman Bagian bawahnya sudah mulai kecoklatan seperti ini Ini sudah cukup Tuh hasilnya cakep banget ya teman-teman Dan ini montok banget Tinggal kita angkat aja Dari dekat tampilannya seperti ini teman-teman Cakep banget ya Keluarkan semua kuenya Dan kita bisa lanjut masak sisa adonannya ya teman-teman Nah ini dia kue kamir Tapi singkongnya sudah jadi Satu resep ini saya menghasilkan 16 kue Tampilannya cakep banget ya teman-teman Karena kita beri topping di bagian atasnya Yuk langsung aja kita cobain kuenya Nah saya ambil satu Ini ketika saya pegang Berasa kuenya itu lembut banget ya teman-teman Dan ini menul-menul banget Kita belah Kita lihat bagian dalamnya Tuh seperti ini Masih ada serat dari tapenya ya teman-teman Mirip seperti kue pukis Bismillah Hmm rasanya beneran enak teman-teman Ini teksturnya mirip seperti kue pukis Tapi ada sensasi tapenya Jadi perpaduan antara santan dan tape Ini khas banget ya teman-teman Enak Cara buatnya mudah ya Kalian pasti bisa Selamat mencoba teman-teman Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya